Intro Hai pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam channel Youtube Berita Kota Makassar Satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar dan tentunya bisa ditonton Kembali lagi bersama saya Putri Sasong dalam program Diari Putri Kali ini kami akan sharing dan berbincang langsung dengan tamu yang amat spesial Sosok panutan yang mungkin pemirsa di rumah tidak asing lagi dengan beliau Apalagi yang sering berkasus Jadi kalau sudah saya sebut kasus itu berarti identik dengan sosok lawyer hebat Yang katanya warawiri mulai dari lintas kota bahkan lintas negara Seperti apa nanti keseruan perbincangan Putri Sasongko dengan beliau Namun jangan lupa jangan pernah skip video ini Kita akan lihat seperti apa sih eksistensi dan perjalanan hidup Kisah bahkan kasus-kasus yang ditangani oleh tamu saya dalam edisi kali ini Langsung saja kita sambut beliau Ada Bapak Doktor Kandidat Hardo di SHMH CLA Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Dokter ya bukan dokter ya Ini kandidat dokter loh ini Wow Doakan saja biar cepat selesai Amin Satu Indonesia Raya mendoakan beliau Bagaimana kabarnya Pak Hardo di Alhamdulillah baik Putri Ya ini Putri lebih biar enak enteng sharingnya kita panggil Pak Dodi aja ya Oke Baik Kurang afdol kalau pemirsa di rumah Aduh yang mana orang itu Pak Dodi Boleh menijin Pak dibuka maskernya Oh gitu ya Siap Ini panjang ya Pak ya Setelah Bapak nanti insya Allah depan sini ada prof nih kayaknya Amin 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 Baik baik Pak izin sebelum kita sharing dengan siapa sini Pak Hardo di CLI itu apa sih Pak CLA CLI itu sertifikat legat auditor Ini diselinggarakan oleh Asahi Bapak pembinaannya itu Prof Doktor Jimli Asidik Oke ini tahun berapa Bapak dapat itu Saya dapatnya itu ikut di 2018 2018 berarti kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu Kurang lebih 3 tahun yang lalu Wow dan ini dia pemirsa penampakan atau potret Langsung ini kantor bapak nih ya Iya ini kantor saya ini Wow dari sudutnya ini aja udah mega mewah eksklusif ya ofisnya ya Gimana kalau nanti kita main-main kesana asik Siap 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 disambut Baik Pak Hardo di kita akan sharing melalui program diari putri Biasanya diari putri itu identik dengan entertain education dan entrepreneur So Pak Hardo di hadir disini untuk mengedukasi kita All about low atau bahkan kisah dari Pak Hardo di sendiri Yang pertama adalah pertanyaan ya Yang pertama adalah Yang pertama adalah gimana sih Pak Hardo di merintis karir hingga eksis di detik ini awalnya pendidikan dimulai dari mana Pendidikan mana ini Nah yang mana tuh Dari dasar ini Dari oke dari dasar aja dulu Sudah tak kalem ini disebut Dari dasar Dari dasar aja dulu Pak silahkan Jadi saya SD nya dulu SD Wambongi Ya SD Wambongi itu salah satu desa yang ada di pulau terpencil di selatan pulau buton Wow Namanya pulau nya itu pulau batu atas Batu atas Iya Jadi SMP saya di SMP Negeri 1 Batu Atas Jarak antara kampung dengan daerah kami itu kurang lebih 7 kilo Oh jauh ya Nah itu kita lakukan selama 3 tahun Yes Kemudian selesai SMP saya lanjut di Madrasa Alia Negeri 1 Bawu-Bawu Nah kemudian next ke Makassar tahun 2009 2009 dan memulai untuk mengambil pendidikan seterata 1 Di Universitas 45 Makassar Sekarang Boswa Universitas Boswa Makassar Waduh Ini kayak saya sudah mulai rada-rada insecure ya Ini ada senior saya Aduh Ini beliau merintis Merintis Memulai pendidikan Awalnya Sorry Berarti Pak Hardodi ini adalah putra Asli dari Saya asli dari Buton Buton Daerahnya itu kampungnya itu Tepatnya di pulau batu atas Oke Kalau dilihat di peta itu Tidak ada Tidak ada Daratan lautan Tapi ketidakadaan pulau itu Hadirlah Pak Hardodi yang Nanti pemirsa bisa lihat ya Ini teman-teman boleh bantu saya untuk lihat slide berikutnya Mungkin ada foto-foto dan penampakan seperti apa sih Potret dari Pak Hardodi Kemudian Seterata 1 mengambil jurusan hukum Saya ambil jurusan hukum di fakultas hukum saat itu konsentrasi hukum acara Hukum acara langsung beracara ya Bapak suka acara-acara gitu ya Awal mulam gak sebelum ke hukum acara Apa yang membuat Pak Hardodi sehingga sudah media ilmu hukumi saja Kenapa gak teknik atau ekonomi ya gitu Kenapa tuh Pak? Karena fakultas hukum itu merupakan fakultas yang akan mengantar saya pada posisi Untuk mewujudkan impian Jadi saya memimpikan untuk jadi lawyer itu sejak kelas 4 SD Tahan Sejak kelas 4 SD beliau sudah memiliki cita-cita atau goals menjadi seorang lawyer Betul Saat itu kita masih kenalnya dengan pengacara ya Ya pengacara Saya juga belum tahu apakah pengacara itu seperti apa Kuliahnya harus bagaimana Jadi ngerti betul itu nanti pada saat SMA Tapi ada teman saat itu Awalnya itu ada problem di daerah Yang melibatkan keluarga orang tua Dan disitu saya ingat betul di kelas 4 SD berpikir Apa ya yang bisa kita lakukan untuk bisa membela keluarga Oke Jadi saya sempat bertanya pada salah satu seniornya kita Sekarang sudah almarhum Beliau bilang kalau ke depan kamu besar itu jadi pengacara Saya nggak ngerti apa itu pengacara Ya udah itu saja saya pegang Oke Kalau saya ke depan untuk melindungi keluarga saya harus jadi pengacara Wow Nanti di SMA baru ngerti apa itu pengacara Di SMA baru mudang yang ngerti pengacara itu dunia advokat itu seperti apa Dan alhasil berhasil masuk di fakultas hukum Universitas 45 yang telah beralih menjadi Universitas Boswa Makassar Kemudian kita lanjut lagi ke Tuhan saya bilang pemirsa ya Nih sebelum kita masuk ke strata 2 ini Lagi potret atau momen apa nih Pak ya Ramah banget Ini kebetulan anggota DPR Ketua Komisi 3 di DPR debutan selatan Oh baik Dia sepupu saya Yes Kehidupannya juga sama dengan saya Orang yang tidak punya apa-apa juga Waktu juga dia calon sebagai ketua DPR Ini nggak punya apa-apa juga Jadi kita hanya bisa berdua Dibantu dengan doa keluarga Alhamdulillah tanpa uang Dia bisa lolos Dan saat itu dia berkunjung Nah kita berfoto Keren banget Ini sahabat saya nih Ini Faisal Beliau sepanjang perjuangan saya cukup banyak Memberikan dukungan, dorongan Pokoknya Banyak suka dukanya lah kita lagi sama-sama Wow keren banget ya Ini alumni 45 juga nih Ini Andriani Andriani sekarang juga sama-sama di Jakarta Ini Nisa Kalau ini Fitri Yang satunya itu Daniel Wow luar biasa Jadi beliau berkunjung ke kantornya Benar Pak Dodi langsung ya Untuk melihat aktiviti seperti keseharian dari Pak Dodi itu seperti apa Dan inilah potret kebersamaan mereka Yang tadi Pak Dodi sudah sampaikan Beliau dua-duanya Faik Berasal dari kalangan keluarga yang bukan Yang berada lah Ditertawakan lah Ini namanya Kalau saya kan namanya Hardo Di Dia dibalik namanya Dodi Hasrin Balik-balik aja Nama terusnya Kayak gitu ya But it's okay Itu bukan persoalan nama Tapi bagaimana Beliau berdua bisa eksis Dan bahkan Hadir untuk memperlihatkan bahwa Seseorang bisa lahir dari Pulau Batu Atas Betul Dan bisa eksis di dunia peradvokatan Hingga beliau DPR DPR Kita Komisi 3 DPRD Butang Selatan Luar biasa Keren banget Oke kita lanjut lagi ke pendidikan dari beliau Pemirsa saya Saya paling suka sekali namanya kepo Waduh Mumpung ada yang bersangkutan daripada cerita belakang Oh jangan lah ya Ini adalah orangnya langsung nih Ada Pak Hardo Di Selanjutnya Pak Kemudian Mengambil serata 2 Magister Jadi pada sesele saya 1 Saat itu karena kondisi orang tua tidak punya apa-apa Kita juga mau naik studi Mau lanjut S2 itu kan Pertimbangan ekonomi dan sebagainya Pada akhirnya saya 2013 Setelah kita sudah Saya memutuskan untuk ke Jawa Tahun? Tahun 2013 Tahun 2013 Setelah sudah Pas selesai sudah berlangsung Setelah sudah Kemudian serata 2 nya ambil di mana Pak? Ambil di Diselesaikan di Universitas Pancasila Oke Luar biasa Jadi Bayangkan pemirsa dari Makassar Langsung ke Universitas Pancasila Universitas Pancasila Jadi sebelum itu saya Fokus dulu di lawyer Nanti sudah ada tabungan sedikit Baru bisa lanjut Saya lanjut di Pancasila itu Tahun 2018 Baru selesai tahun kemarin Dan kemudian kita lanjut Luar biasa Kemudian Sampailah di Ibu Kota Itu ceritanya sampai di Ibu Kota gimana Pak? Secara Ibu Kota kan Wah keras banget Jadi Gimana ya Setelah sampai di Makassar Sebenarnya semua ini berawal dari Makassar Oke Sampai di Makassar itu Memang banyak mimpi Mimpi yang Lahir dari Makassar Dan kemudian ternyata harus kita hijrah Ke daerah lain Termasuk Ibu Kota Untuk kita wujudkan itu Nah setelah selesai kuliah Saya ke sana Pertama saya Kekediri Kemudian saya ikut PKPA di Semarang Bertemu juga dengan Alumi 45 Namanya Sundardi Beliau sekarang wakil rektor Di universitas Salah satu universitas di Parepare Beliau menyampaikan Ya sudah kamu ikut PKPA Nah saya ikut PKPA saat itu Lulus di Undip Ikut PKPA nya di Undip Tiga bulan kemudian Saya hijrah ke Jakarta Jadi tes pengacaranya di Jakarta Ada yang menarik perjalanan Antara di Semarang ke Jakarta Ya apa itu Pak Saat itu terbat Perdebatan antara Karena dengan kondisi kita Yang tidak punya apa-apa Senior saya ini menyerangkan Udah lah kamu Ikut ujian upanya itu Di Di Makassar saja Atau enggak di Semarang Enggak usah di Jakarta Jakarta itu banyak saingan Ya baik Dan saat itu kan kita masih Kepimpinannya Oto Hasibuan ya Betul Yang perjalan pertama itu Cukup ketat persaingan di Peradi Tapi saya tetap Berusaha untuk ke Jakarta Namun Di Jakarta itu sebenarnya Kita tidak punya apa-apa Artinya saya enggak Enggak ada kenalan di sana Yang paling penting Tidak ada duit Catatannya Enggak punya kenalan Enggak ada duitnya juga Tapi keinginan Keinginan ada Keinginan ada ke sana Oke Kemudian saya dikasih duit Dikasih duit sama senior saya ini 50 ribu rupiah Dengan mengantongi uang 50 ribu rupiah Betul Kemudian dibelikan tiket oleh sahabat saya Juga sama-sama dengan Faisal Waktu itu kita S1 Kebetulan saya Dia sama-sama kita ikut PKPA di Semarang Namanya Rudini Sekarang beliau jadi dosen di Merauke Dia membelikan tiket kereta Baik Jadi tiket kereta di belikan Saya dapat Wah 50 ribu dari Kak Andi Sekarang sudah jadi rektor Kemudian sepatu bekas Untuk ikut ujian yang Pantofel itu Dari Akam Akam itu orang Palopo Beliau ada di Makassar ini Yaudah itu modal kita langsung ke Jakarta Sampai di Jakarta Kita tidak tahu mau kemana Ya sudah namanya kita Orang perantau ya Namanya orang Sulawesi Dari-dari Sulawesi ya sudah Ya hidup di mesjid Banyak tempat yang bisa kita Yang penting ada keinginan ya Sudah jadi untuk beberapa bulan Mendaftar Setelah mendaftar Teman-teman yang ikut pengacara waktu itu Bilang ini kita Kalau mau ujian harus ada kursus Kalau mau ikut Kalau mau lolos Ada biaya lagi tuh Ada biaya lagi saya gak punya apa-apa saat itu Yaudah Di saat mereka kursus Ya saya lanjut ke Bangka Belitung Di sana saya kerja Saya telpon salah satu teman saya Di Makassar juga junior Di angkatan 2012 Namanya Hadija Oke Dia kirimkan duit Saya ke Bangka Belitung Kerja Sambil tunggu ujian Jadi di saat orang belajar Saya kerja Sambil belajar Nanti bulan 1 Baru datang Kembali ke Jakarta Baru kita ke tujian Alhamdulillah hasilnya Yang tadi gak ikut Kursus Tidak lolos Saya justru yang tidak ikut kursus Sudah saya duga Keren banget Perjalanannya gak Semudah membalikkan ke tempat tangan Jadi Perjalanannya harus Ke Semarang dulu Kemudian di Semarang Ada sedikit trouble Katanya disuruh Berangkat ke Jakarta Ke Jakarta itu pun Harus ada biaya Ongkosnya 50 ribu aja Pemirsa Tiket gimana tiket Ada temennya lagi Wah ini rejeki nak sole Ah ini Jadi Keren banget Sampailah Mau ujian aja Harus ada kursus Kursus itu ada biaya Pemirsa ya Jadi gak mudan Gak kecil juga Biayanya Tapi beliau bukan Kursus kerja Ke Bangka Belitung Setelah itu Selesai semuanya Baru ke Jakarta Ujian Dan ternyata Beliau Alhamdulillah Selesai lulus Sudah keren banget Sebelum kita tanya-tanya Tentang kasus-kasus Yang ditanggarin beliau Pertanyaannya adalah Satu orang Atau mungkin ada beberapa orang Yang sangat amat Pak Dodi ingat Dan bakal Berat untuk Mengganti Atau membalas Budi kebaikan Orang tersebut Siapa sosok Terhebat Terdebes Dalam kehidupan Pak Dodi Selama Hadir di titik ini Tentu saja Pertama itu Orang tua ya Orang tua Karena walaupun Dengan segala Keterbatasan Tetap didorong Kemudian Sebenarnya Sebelum ke Semarang itu Orang tua sudah pada Bilang gak usah berangkat Karena kita gak ada duit Tapi Almarhum nenek saya itu Ternyata dia simpan uang Kurang lebih waktu itu 12 juta Oke Dan bapak saya sendiri juga Tidak tahu Uang ini Pesanannya dia Uang ini Saya tebungkan Untuk kematian saya Tapi karena kamu mau berangkat Silahkan ambil Nanti kamu ganti Kalau kamu sudah sesik Nanti diganti Jadi dengan uang yang ada itu Saya pakai Ikut PKPA Saya pakai Untuk biaya hidup Waktu itu juga sempat kursus Jadi sebelum ke Semarang Kursus dulu di Pare Oke Sempat kursus Uang itu habis Ya jalan ceritanya Seperti itu Wow Jadi karena harapan orang tua Memang harus kita sukses Ya sudah saya ke Jakarta Itu mungkin ya Orang tua Kemudian nenek Dan yang paling penting Ya tentu saja Teman-teman ya Teman-teman seperjuangan Banyak sekali Yang saya sebut tadi itu Itulah orang-orang yang membekas Dan maksud sekarang Yang masih berjuang Dengan saya itu ini Nah ini ada portrait lagi nih Ini pas depan Hardo di Lofim Wow Ini kita sama-sama Dari S1 Sampai saya hijrah di Jakarta Yes Keren banget Ini sering sekali Saya repotkan ini Kalau lagi sudah tidak ada uang Di Jakarta Saya telpon dia Pokoknya tengah malam pun Dia juga kadang-kadang 24 jam ya Saling sharing gitu ya Kadang-kadang juga dia tidak ada duit Pinjam ke mana-mana Untuk bisa kirim 50 ribu Oh daratan Siapa pak namanya pak Namanya Bapak Ishal Bapak Ishal Bapak hebat Bapak selalu komunikasi Dan saling support ya Betul Apapun itu yang terjadi Kita harus saling support Mau itu lagi kita ada Atau bahkan ada Kita ya Why not Kita harus saling Nolong Betul Bayangkan dari Awal berkarir sampai detik ini Mereka masih sama-sama terus ya Iya Kita sama-sama terus Dari awal sampai Dulu kalau tidak ada makanan Apa-apa Kalau dikos Ya sudah larinya ke sini Larinya ke dia Bapak Ishal Ingat-ingat Aduh Keren banget Oke Kemudian tadi beliau sudah jawab Orang yang ter the best Atau best support system Adalah family Keluarga Family dan sahabat ya Family dan sahabat Terbukti Sahabat beliau Sederet nama sudah disebutkan Mungkin masih banyak yang lainnya Masih banyak yang lain Tapi yang membekas Ya beberapa yang sempat saya sebut itu Oke Baik Sebelum kita Iya saya sudah janji pemirsa Sabar pemirsa Saya akan Tanya beliau Terkait dengan kasus yang dia tangani Namun satu lagi nih Pak Yang Langsung Pak Dodi ingat Untuk S1 Silahkan Kalau dosen S1 itu Hampir semua membekas ya Hampir semua membekas Semuanya Membekas Baik dari Prof. Maron Pak Mustawa Kemudian Ada Pak Ruslan Ada Pak Ruslan Pak Dekan Ada Pak Baso Jadi saya dulu kebetulan Apa ya KKN-nya saya di kampus Jadi cukup dekat dengan S1 Menurut saya Menurut saya Mereka adalah dosen-dosen yang luar biasa Dosen-dosen yang luar biasa Betul Keren banget Jadi Bayangkan kurang lebih 4 tahun ya Kayak menempu Betul 3 tahun dan 6 bulan Saya menempu S1 5 tahun 6 bulan Dan yang saat ini Saya belum sempat ketemu Bukan belum sempat ketemu Tapi memang saya mesti mempersiapkan mental Ibu Anditira Ibu Anditira Saat itu beliau masih jabat Apa ya Dekan atau Wakil Dekan Kalau tidak salah dulu Saat kami Lanjut S1 itu Waktu per tahun daftar Baik Jadi beliau waktu itu Saya kan melanjut S1 juga Tidak ada duit Membayar 1.300.000 Saat itu saya ingat Tidak ada duit Dan Ibu Anditira itu Yaudah Kamu daftar aja dulu Nanti duitnya ini Jadi memang luar biasa Sampai saat ini saya belum sempat ketemu Setelah selesai Karena kita harus persiapkan mental memang Bu Anditira Mau dijin Bu Ada cari Segera langsungkan Atur schedule jadwal Sebelum beliau terbang lagi Soalnya beliau terbang-terbang Tidak tahu mana-mana Pokoknya kami yang akan S1 Siap Wow Siap Pemirsa ini Mungkin pemirsa Ada yang mendengar jelas Dengan apa yang saya sebutkan Saya sempat bilang Kak Pak Karena beliau adalah senior saya Jadi susah kalau mau panggil pak juga Ya oke-oke aja sih Cuma lebih enaknya Kakak aja ya Kak Dodi Boleh Keralat Pemirsa Baik Oke nah ini Kayaknya ini bukan di Indonesia Ini dimana Kak Dodi Oh ini di Indonesia ini Oh di Indonesia ini Penampakannya dimana Ini di Medan Oh baik Ya karena saya belum pernah ke Medan Jadi tolong lah ya Mungkin Kak Dodi Mungkin bisa ajak putri ke Medan Supaya Lihat langsung ini Seperti apa Ini pas tangani kasus Apa Apa Ini saya sedang tangani kasus PT Indos Sterling Optima Investa Di bidang Di bidang bisnis Burst efek Kebetulan waktu itu Oh baik Kurang lebih Yang kita Kebetulan dilaporkan dia Dipersoalkan Ada case nya itu Berapa di berita itu Ini case yang disebutnya Case 1,9 Apa 1,2 terliun ini Wow berarti pemirsa Case besar ini Kak Dodi ini bukan Lawyer advokat yang ecek Wah ini tangani kasus yang gede-gede Jadi jangki macem-macem ya Jadi kalau bisa Ketemu dengan beliau Sharing aja ya Jangan berkasus ya Bahaya Jangan lah ya Tapi kalau mempercayakan beliau Sebagai advokat Atau kuasa hukum anda Boleh Kak Ini tahun berapa sih sebenarnya ini Ini baru Tahun 2020 ya Kalau terserah 2020 ini Waktu saya ketemu dengan Kak Pol Sudah di Di Sumatera Barat Di Medan Baik Baik Indonesia Ada 33 provinsi So selama Menjadi seorang advokat Pulau mana yang belum didatangi Yang mana tuh Kayaknya udah semua Sepertinya sudah ya Sepertinya sudah Jadi Salah pertanyaan saya Jadi sepertinya sudah Serindo seluruh Indonesia Ditangani ya Kayak Iya kurang lebih begitu Keren Sejak 2014 Kita eksis Saya masih di Kantornya senior Kemudian sampai kita Bangun kantor sendiri Memang sudah Hampir Semua provinsi Papua Di pedalaman Asma juga Sudah Terkait dengan kantor Tadi kantor yang cakep banget Itu tahun berapa sih berdiri Itu baru Itu baru tahun kemarin Tahun kemarin Kita memilih berkantor disini Ini di office 8 Di SCBD Tepatnya di jalan apa Supaya Jalan Senopati Oke Jalan Senopati Jakarta Jakarta Dia masuknya Jakarta Selatan Kalau tidak salah Pokoknya kompleks SCBD ini Berarti beliau anak-anak jaksel gitu ya Jadi pemirsa Mungkin yang mau jalan-jalan Atau lihat Ada betul jika Kantor Ih datang mungkin langsung 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 welcome Disambut Jadi jangan heran Nanti kalau ada Tumpukan-tumpukan berkas perkara Banyak sekali Jadi beliau ini Di lantai berapa ya Kita di lantai 12 Lantai 12 Oke sekarang kita masuk di kasus nih Selama Kak Dodi berkarir Ada tidak kasus yang Ngeh banget Atau Kak Dodi ingat banget Sampai Kak Dodi Sampai Wow Kayak bilang orang mustahil Tapi Hih Iya Kalau Mungkin itu kasus pertama ya Wow Saat itu yang saya ingat Ada satu case Hampir semua case Berkesan sih Iya Tapi ada satu case Yang pernah kita tangani Di kendari saat itu Kebetulan kita dihubungin itu Setelah sudah diberikan Unmining oleh pengadilan Katanya Ada 63 rumah Akan digusur Tiga hari lagi Wow Waktu itu Kebetulan Yang punya rumah itu Salah satu teman kita Satu angkatan Akhirnya Saya ditelepon oleh teman itu Dia bilang Tolong tolong bantu saya Kalau kau tidak mau Lihat saya tinggal di jalanan Ya udah saya bilang Apa problemnya Dia cerita bahwa Kita sudah mau dieksekusi Kita kalah di pengadilan Dan sebagainya Oh begitu Ya sudah saya coba Kekendari Saat itu juga Hari itu juga Malam Subuh tiba di kendari Kita ketemu dengan ketua pengadilan Kita ketemu dengan masyarakat disana Ternyata benar Saya bermohon Saya bermohon Sama ketua pengadilan Kami akan Melakukan upaya hukum Perlawanan pihak ketiga Tapi pengadilan Pengadilan tidak Tidak mau Akhirnya hari itu juga Karena ini waktu Di perjalanan saya Tiba di kendari Tinggal dua hari lagi Mau dieksekusi Ya sudah Mau tidak mau Saya balik kembali ke Jakarta Balik kembali ke Jakarta Satu hari kemudian Sebelum pelaksanaan Eksekusi Ketua pengadilannya dipindahkan Dari kendari Ke Gerontalo Oke Nah karena Ketua pengadilannya dipindahkan Pada akhirnya Eksekusinya tidak jadi Disitu saya hari kedua Juga langsung Lakukan perlawanan Aduh Dan alhamdulillah Kita atur strateginya Kita menangkan perkara itu Kita batalkan sertifikatnya Alhamdulillah 63 rumah itu Tidak jadi Di eksekusi Sampai hari ini Jadi itu last minute Sekali itu Yes ya Tiga hari loh ini Itu case pertama Bukan ya Ada beberapa case Tapi menurut saya Itu case yang pertama Yang berkesan Kalau itu yang pertama Paling berkesan Berarti masih banyak Semuanya berkesan Semuanya berkesan Cuma kalau yang beliau Sampaikan tadi Memang langsung Maze banget ya Karena itu melibatkan Banyak orang ya Karena ini Nasibnya 63 rumah ini Kalau digusur Tinggal kemana Dan sebagainya Dan mereka juga Sudah pakai penyacara Sebelumnya Dan ternyata kalah Mohon maaf ya Hati-hati Kalo sama kado dia Keren banget Oke Itu adalah case Atau yang case berkesan Atau kasus yang berkesan Selama beliau berkarir Kemudian Terkait dengan advokat Ini kan advokat Sekarang udah mulai Merajalela Baik yang milenial Baru-baru saja Setengah baru Mau mulai-mulai mateng Atau Bahkan udah mateng Itu biasanya Ada beberapa Oknum advokat Yang Berkasus Malah dengan Itu gimana Pandangan Kak Dodi Melihat Hal itu kan Udah Nyata banget Gak usahlah kita sebutin Ada Yang jelas ada Jadi Profesi advokat Itu kan Profesi yang sangat terhormat Jadi karena Berangkat dari profesi Yang sangat terhormat Sebenarnya menurut saya Hal itu harus melekat Dalam perilaku Kita sebagai seorang lawyer Sebagai seorang advokat Baik dalam kesyarikat Dalam masyarakat Maupun dalam Keserian kita Menangani perkara Maupun juga hubungan kita Dengan klien Tapi memang Patut diakui Bahwa Profesi advokat Itu kadang-kadang Membuat kita sombong juga Oh siapa Arogan Arogansi sudah boleh muncul Apalagi di perjalanan Yes Padahal kalau mau dipikir-pikir Tidak ada tempat Arogansi Di dalam diri advokat Seharusnya Karena itu Ofisi Nobel Itu Profesi yang sangat terhormat Anda akan terhormat Kalau Anda tidak arogan Baik dengan aturan Dimanapun itu Jadi seharusnya Tidak ada ruang itu Cuma sekarang memang Ada ruang-ruang seperti itu Dan itu sangat disayangkan Seharusnya Justru hal-hal seperti itu Yang Mencederai citra Lawyer ya Advokat Biasanya kan Orang kalau Oh itu pengacara Orang-orang langsung berpikirnya Ah duit lagi Duit lagi gitu ya Padahal Tidak semua Tidak semua seperti itu Dan memang ada juga ya Tidak semua seperti itu Contohnya misalkan ada beberapa Kita juga di kantor itu Meskipun kita berkantor di office 8 Ini kan kantor-kantor Profesional ya Saya sejauh ini bisa ditanya Ke teman-teman Ataupun di klien Kita cukup mempertimbangkan Semua hal Salah satunya Kita tidak pernah menetapkan tarif Tidak ada urusan Apa namanya Penekanan terhadap jasa hukum Itu kita tidak ada Kemampuan klien Kalau dia bayar Alhamdulillah Kalau tidak bayar Alhamdulillah Karena itu urusan rejeki itu Urusan Tuhan Dan yang paling penting Profesor vokat itu Bukan profesi Untuk mencari kekayaan Untuk mencari Pundi-pundi keuangan Bukan Kalau mau kaya Usaha aja lah ya Kalau mau kaya Silahkan jadi pengusaha Bukan jadi lawyer Bukan jadi lawyer Makanya Dari falsafah itulah Kemudian Alhamdulillah Kita di kantor itu tidak Pokoknya klien dia kasih Alhamdulillah Kalau tidak dikasih Justo kita yang biayai Keren banget Wow Jadi adik-adik di rumah Pemirsa yang menonton Yang mungkin masih dalam Strata satu Khususnya di ilmu hukum Jangan pernah ragu Untuk mengambil profesi Yang terhormat itu Dan bagi teman-teman Yang memiliki pandangan Atau stigma Lawyer adalah Uang misalnya dia lagi Aduh lawyer 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 Gini-gini Gitu Tenang Pemirsa Ada beberapa Dan termasuk beliau Disamping saya Dalam penangani kasus Tidak memikirkan Yang namanya Cuhan Tapi bagaimana Penegakan hukum itu Dapat bisa berjalan Karena memang Itu tujuan Itu tujuan Daripada profesi lawyer itu Adalah menegakkan Keadilan Itu rohnya Menegakkan Keadilan dan kebenaran Menegakkan Keadilan dan kebenaran Itu bukan dilihat Daripada Status Keuangan Daripada klien kita Ada uangnya Atau tidak Kalau kita diberi Kepercayaan kita lakukan Nah Cuman sekarang ini kan Ya kondisinya Seperti itu Sedikit-sedikit Makanya Salah satu Niatan kita hari ini Untuk bagaimana Bisa membantu Masyarakat-masyarakat Yang ada di Sulawesi Terkhusus Gimana caranya Nanti ke depan mereka Kan kalau mau pakai Kita di Jakarta Kan agak mahal Betul Jadi saya kemarin Sama dengan teman saya Faisal Dengan beberapa tim Kita sudah membentuk Suatu lembaga hukum Yang akan menjadi Solusi Bagi Masyarakat Kota Makassar Yang Mau butuhkan Pendampingan hukum Secara gratis Kita tidak Namanya itu LBH Bajigau LBH Bajigau Apakah itu sudah berdiri Atau segera Aktanya sedang Diproses sekarang Dan kita Hari ini Sedang diurus Di kementerian Dan itu menjadi doa kita Pemirsa di rumah Tapi janganlah Pemirsa Untuk sering-sering berkasus Jangan Cuma beliau hadir Untuk menolong anda Tapi karena Jangan karena beliau hadir Lantas ayo ini berkasus Jangan Janganlah Jangan Bahaya Mending Hidup damai Aja Tenang-tenang aja Tapi ketika Teman-teman Ya Siapa sih yang mau cari kasus Ya Pak Jadi Inilah Sebuah jawaban Dimana nanti beliau akan Mewujudkan atau Mendirikan sebuah LBH Bajigau Bajigau Dan itu Solusi Tahun ini Karena Tidak semua masyarakat Kita kan banyak Menangani perkara di Makassar Oke Dan yang saya lihat Terrata-rata Kesulitan Daripada klien-klien kita Di Makassar Itu salah satunya Adalah Mereka harus Merasa tidak enak Karena saya Dari Jakarta Bersama tim Harus ke Makassar Makanya Berangkat dari Falsafa Profesi yang terhormat Tadi itu Dan tujuannya Kita diskusi Di figure cafe Kemudian Melahirkan sebuah ide Ya udah Kita Supaya mereka Para pencari keadilan Tidak perlu Ke Jakarta Mereka tinggal Datang ke sini Dan ini untuk Masyarakat yang tidak mampu Kalau yang Mampu Silahkan Hadulah firm Siap Menerima Jadi ini memang Khusus untuk mereka-mereka Yang betul-betul Keuangan Atau finansialnya Sangat Di bawah Dari Ekonomi Saat ini Jadi Beliau hadir Untuk membantu Masyarakat kecil Khususnya Yang bergelut Atau masuk Dalam masalah hukum Terakhir untuk Closing kita Boleh berkenan Menyampaikan Pesan-pesan Untuk pemirsa Di rumah Terkait Hukum mungkin Atau apapun Dari Pak Hardodi Ini keren Silahkan Untuk Saya mau realistis Saja ya Dengan sekarang Sekarang ini kan Dengan perkembangan Teknologi Banyak Masyarakat kita itu Terjerat dengan Undang-undang IT Sehingga Ada istilah itu Jemarimu Adalah Jerujimu Itu yang disampaikan Oleh dosen saya Itu dokter Siapa Pak Fadli Dalam bukunya Jadi Di perkembangan global Seperti ini Sebaiknya kita Menggunakan media sosial Itu dengan cerdas Dengan baik Supaya tidak terjerat Di masalah hukum Dan yang terakhir Untuk teman-teman Hari ini Mengambil jurusan Fakultas hukum Jangan anggap Fakultas hukum itu Adalah Jurusan yang paling gampang Sorry Itu jurusan yang paling sulit Anda mesti belajar tiap hari Mengikuti perkembangan Jadi silahkan berjuang Kita tegakkan hukum di Indonesia Luar biasa Terima kasih Wow Ini udah ngalahin yang teguh-teguh itu ya Aduh keren banget nih Saya Ini adalah momen yang mahal Pak Hardodi Atau Kak Hardodi Senior saya Senior pemirsa Di rumah juga mungkin ya Beliau hadir Duduk manis Di studio 2 Berita Kota Makassar Sharing perjalanan hidupnya Hingga merintis karir Eksis di dunia Advokat Oke Baik pemirsa Perbincangan kami Dapat Anda baca Dan Lihat di media cetak kami Digital kami Dan online kami Di Triple W Berita Kota Makassar Akhirnya Putri Sosongko Mewakili kerabat kerja Yang bertugas dalam edisi kali ini Bersama Kak Hardodi Pamit undur diri Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih